Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen Sebelum saya melanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikanlah komentar-komentar yang baik Mari kita saksikan dulu sebuah rekaman video Mereka tidak sembah Yesus, jadi zaman itu mereka sembah siapa? Itu saja, pertanyaanku satu saja Sebentar ya, tidak apa-apa Itu ada di dalam kisah Pak Rasul Kisah Rasul 3 ayat yang ke-13 judulnya Penghutbah Petrus di Serambi Salomo Ayat yang ke-13 Ala Abraham, Isaac dan Yaakob Ala nenek moyang kita telah memulia Memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan Maria, di zaman itu Maria Alaihah Shalom Alaihah Salam atau dalam bahasa Ibraninya itu bukan Maria Baik dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani itu Mariam Tidak pernah Bunda Mariam menyembah anaknya sendiri Demikianlah sebuah rekaman video Sebuah diskusi Dan seorang ibu bertanya kepada seorang apologet muslim Sebelum Yesus datang ke dalam dunia itu Orang-orang itu sebelum Yesus itu menyembah siapa Sobat, kita mulai lihat dari Taman Eden Di dalam Taman Eden Nama Allah belum ada Nama Yahweh belum ada Karena Sang Pencipta itu tidak punya nama Siapa yang memberi nama kepada Sang Pencipta Tidak ada Jadi di Taman Eden itu kita tidak tahu Ada memanggil Sang Pencipta itu Dalam sebutan apa kita tidak tahu Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Diusir keluar dari Taman Eden Baru Mulai muncul Nama-nama Sang Pencipta Sehingga Tuhan membentuk bangsa Israel Karena semua bangsa pada waktu itu adalah bangsa-bangsa berhalang Sehingga Tuhan membentuk bangsa Israel Untuk menyatakan kepada bangsa Israel Bahwa dia adalah Sang Pencipta Dia adalah Tuhan yang ajaib Tuhan yang berkuasa mengatasi alam semesta Sehingga Muncullah Kata Yahweh Artinya Tuhan itu aktif Hidup Dan saudaraku yang terkasih Tuhan yang aktif ini Adalah Tuhan yang menyelamatkan Atau disebut dengan Yesus Kristus Yesus artinya Juru Selamat Atau arti Tuhan yang menyelamatkan Atau arti Tuhan yang menyelamatkan Jadi pada waktu itu Yesus sudah ada Sejak Dunia ini diciptakan Sehingga orang Dan manusia itu diberi nama Yesus Artinya Juru Selamat Atau Tuhan yang menyelamatkan Jadi kita lihat di sini Yesus itu sudah ada Sebelum dunia ini ada Jadi mereka menyembah firman Yang adalah Sang pencipta Karena firman dan bapak itu satu Tidak ada bapak Tidak ada firman Tidak ada firman Tidak ada bapak Makanya dalam Kisah Rasul 3 tadi Bicara tentang Petrus menyembuhkan Orang lumpuh Dan orang lumpuh itu disembuhkan Dan Orang-orang ini terus mengikuti Kotbah Petrus di Serambi Selomo Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes Maka seluruh orang Banyak yang sangat Keheranan itu datang Mengerumuni Mereka Ini Serambi yang disebut dengan Serambi Selomo Petrus melihat orang banyak itu Lalu berkata Hai Orang Israel Mengapa kamu heran Tentang kejadian itu Dan mengapa kamu menatap kami Seolah-olah kami membuat orang ini Berjalan Karena kuasa atau kesalahan kami Sendiri Allah Abraham Allah Ishak Dan Allah Yaakub Allah Abraham Ishak Bukan Ismail Allah Abraham Allah Ishak Dan Yaakub Kenapa Disebut Allah Abraham Ishak dan Yaakub Karena Allah yang disebut Ishak dan Yaakub Itu adalah Allah yang hidup Allah yang berkuasa Allah yang senantiasa Menyatakan diri Atau Tuhan yang menyelamatkan Dipanggil Yahweh Jadi Sebelum Yesus datang ke dalam dunia Orang sudah menyembah Yesus Sebagai Tuhan Yang selalu menampakkan diri Ya dalam Wahyu Pasal 1 ayat 8 Menunjukkan bahwa Orang-orang menyembah Yesus Sejak dia menampakkan diri Sejak dia menampakkan diri Kepada bangsa Israel Ayat 8 Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah yang ada Dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang maha kuasa Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia Orang-orang sudah menyembah dia Yang selalu dipanggil Yahweh Nah saudara yang terkasih Keluar yang 3 ayat 11 Firman Allah kepada Musa Firman Jadi Yesus itu Adalah firman Berbicara kepada Musa Aku adalah aku Lagi firman Beginilah Kau katakan kepada Orang Israel itu Akulah aku Telah mengutus aku Kepadamu Jadi Yesus itu Sudah ada Disebut Yahweh Yang disembah oleh Bangsa Israel Allah yang hidup Allah yang berkuasa Makanya disebut Allah Abraham Allah Isaac Dan Yaakub Karena memang dia hidup Sampai hari ini Berbeda dengan agama-agama Yang lain Ya Berbeda saudara Karena Allah yang disembah oleh Agama-agama yang lain Tidak bisa menampakkan diri Tapi Allah yang disembah oleh Bangsa Israel Dan orang-orang Kristen Adalah Allah yang hidup Allah yang sanggup Melakukan segala perkara Jadi Yesus itu sudah ada Sebelum dunia ini ada Karena pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah sendiri Tanpa ada sang pencipta Maka tidak ada firman Makanya firman yang sang pencipta itu satu Dia bernama Yesus Kristus Tuhan Haleluya